Kabupaten Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pemalingo MPD menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada pelantikan PPS di Kabupaten Gorontalo. Sebajak 615 paditia pebukutan suara di Kabupaten Gorontalo dilantik dan dikukuhkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Paditia pebukutan suara atau anggota PPS tersebut terdiri dari 205 desa yang ada di 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pemalingo mengatakan dirinya menekankan dua hal kepada anggota PPS saat memberikan sambutan yakni profesional dan berintegritas. Dua hal tersebut menurut Bupati jika dilakukan dengan baik maka proses demokrasi yakni pemilihan akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas. Saya berterima kasih dan bangga kepada KPU terus bekerja sesuai dengan sistem dan tapan-tapan yang dilakukan. Yang kedua hari ini PPS ini dilantik sebagai dukungan kita juga pemerintah daerah karena tidak berulang ya. Bahkan 1200-an yang melaksanakan anggota ikut ada 900 lebih yang terpercari. Kita berharap mereka bisa bekerja dengan baik dan saya sudah tegaskan dua hal, profesional dan integritas. Kalau profesional memahami aturan, sistem dan sebagainya, integritas berarti kejujuran, mereka bisa bekerja dengan benar dan setuju. Dan itu menjadi modal bergabung. Kalau itu dilaksanakan maka insya Allah proses demokrasi kita yang secara luar biasa, pemilu serentak bisa menghasilkan konsumsi. Dan kami pemerintah daerah, tiga hal yang kami dukung. Satu sumber dan manusia, sekarang sementara saya lakukan adalah untuk sekretariat di tingkat kejamatan sampai dengan tingkat desa. Yang kedua adalah fasilitasnya. Dan yang ketiga tentunya dana sesuai dengan itu foksing. Supaya kita bisa sahabat. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasid Patamani mengatakan dirinya berharap agar para anggota PPS yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan. Pertama kita akan menyampaikan ke teman-teman ini untuk segera berkoordinasi dengan pihak desa. Hari ini Kepala Desa, ke Lurah untuk proses persiapan sekretariat dan juga sekretaris di tingkat desa. Nah ada ASN, juga tenaga pendukung. Jadi ada tiga orang sekretariat yang kita butuhkan di tingkat desa. Usai dilantik, ratusan anggota KPU ini juga mendapat pembekalan baik dari pihak KPU maupun dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!